Hai guys jadi proses pembangunan rumah NK racing knalpot bengkel knalpot mobil 24 jam baru sampai tahap ngaci guys jadi bulan Februari kemarin gue iseng iseng nyari-nyari tanah nyari-nyari buat rumah sekaligus bengkel jadi nanti rencananya di sini rumah terus ini tempat ruang tamu-ruang tamu tahu tamu-tamu deket terus disini ada ruang entertainment ruang karakaian segala macem nah di depan ini pengen gue bikin bengkel guys tuh ya kan nah ini proses pembangunannya baru sampai ngaci selama dua bulan jadi buat temen-temen yang pengen bangun rumah itu harus hati-hati banget per terutama memilih tukang guys karena gua udah berapa kali salah terus milih tukang akhirnya repot sendiri bangunan enggak maksimal jadi bangunan banyak kesalahan waktu terbuang terutama biaya juga makin membengkak contohnya kayak bangunan ini eh pelesterannya jadi tebel guys pelesterannya itu udah jadi 18 cm tuh nah makan 4 cm 4 cm bataknya 10 cm disini ini kayak gini kan jadi kurang efisien nah ini pembangunannya pelan-pelan kita mak depan kalau untuk kanopinya gue pakai pelafon pvc pvc itu udah 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 nggak usah ngecat ngecat lagi guys tuh kayak gini ini model konsepnya konsep kontemporer nah disini gue juga ada dua muka nih yang gue senengin tuh disini ada dua muka guys nah muka ini kan bisa buat jemur nih menghadap ke rumahan tuh ini bisa buat jemur bisa buat naro mesin cuci disini bisa buat ruang ibu-ibu pengajian terus disitu ada stop kontak buat naro-naro salon aquarium segala macem nah ini disini ini gue pakai pakai Inbow nya yang 86 mili jadi gede dia model-model hotel apa namanya minimalis minimalis keren modern kayak gini guys belinya di Shopee aja guys di Shopee banyak jadi tips dari gua kali ini buat kalian yang pengen bangun rumah hati-hati milih tukang apalagi harian kalau bisa kalau tukang itu jangan harian guys kalau bisa tukang itu borongan borongan tenaganya aja tuh bahan dari kita sendiri kalau kalau kalian milih harian habis kalian guys duit berapa juga habis ini 90 meter enam setengah kali 14 meter ini 90 sekian meter ini udah menghabiskan dana 200 jutaan kayak gini doang guys 200 jutaan tuh atapnya juga pakai spandek ini atap yang murah nih ini spandek ini murah sepandek atasnya pasir karena untuk kehabisan biaya tuh ini sangat repot banget karena awalnya gue milih pakai tukang harian karena gue pikirkan dananya juga pelan-pelan nggak maksudnya nggak nggak buru-buru dananya juga kan nggak ready banyak jadi gue pakai harian sambil berjalan nggak taunya sama aja guys harian itu sama aja sekarang kalau lu harian sehari tukang itu 170 terus keneknya itu 130-140 itu seminggu udah berapa guys itu dia tukang tuh mengulur waktu bisa aja caranya dengan cara dia masangnya di lama-lamain terus apa namanya jam kerjanya diatur sama dia belum lagi dia ntar kebelet boker Wah banyak banget guys pokoknya banyak drama capek akhirnya ini begitu naik atas gua panggil lagi pelangganan gua pelangganan tukang dari keluarga gua diborong dari bawah sampai atas sampai selesai terima kunci ini 80 juta ini 80 juta udah terima kunci sampai selesai dari mentah ini dari kemarin kan cuman sampai masang batak sampai masang batak ini terus belum ini belum atap belum talang muter nah ini tips buat kalian nih yang mau bangun rumah ya kan yang mau bangun rumah itu harus talangnya muter kayak gini guys minimal satu bonde satu bonde ini satu meter jadi untuk maintenance 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 kedepannya itu lebih enak lebih lebih leluasa karena kita bisa jalan disini nah kita cari tuh yang bocor dimana itu harusnya ini atapnya pakai apa alderon tapi karena keterbatasan biaya lebih baik biayanya buat yang lain kayak buat beli semen buat ngaci buat pelafon ini sebentar lagi mau naik pelafon pelafon ini gua mau pakai gipsum karena kenapa gua pakai gipsum Kenapa gua nggak pakai PVC karena gua nanti modelnya Pak mau pakai drop ceiling drop ceiling itu dipinggirannya agak turun ke bawah nah tengah-tengahnya tuh agak naik ke atas nah drop ceiling itu nanti dikasih lampu LED nah kalau PVC gua takutnya nerawang 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 kelihatan rangka-rangkanya nggak bagus jadinya mungkin kalau PVC lu modelnya model rata nggak pakai drop ceiling kayak gini mungkin bagus guys tuh tapi kalau lu pakai drop ceiling lu kasih lampu LED gini tuh keliling nerawang guys jelek jadinya kalau gipsum kan dia tebel dia belum dikasih apa gipsumnya aja udah tebel belum dikasih kompon belum dicat lagi jadinya nggak bakal tembus nggak bakal nerawang lebih elegan tuh gitu guys tipsnya tuh nanti gua disini disini mau pakai ini nggak usah pakai apa-apa nih ini ini kong leong biasa nah depan itu nanti dikasih apa dikasih pintu kaca ini juga pintu kaca ini kurang gede ini kita gedein lagi untuk kaca untuk tangkanya seperti ini guys tangga gunting namanya tahu tangga gunting tahu nama apa tuh nah kayak gini nih nanti gua kasih gas blok biar nggak gelap untuk temen-temen yang bangun rumah utamain paling dikasih gas blok gas blok tuh supaya cahaya masuk gitu ya kan nah kayak gini guys nah ini ntar ruang karaukean sengaja gua kasih disini tipi ya kan colokan tipi ini terus disini colokan ampli nah ini lampu lampu ini tipsnya setiap pintu masuk ini harus ada lampu nih guys harus ada saklar jadi saklar ini deket sama pintu tuh nah itu saklar kamar mandi AC AC juga harus diperhatiin lubang-lubang AC tuh kayak gitulah guys kira-kira ya udah gitu aja mungkin guys tips dari gua kali ini jadi buat kalian yang pengen bangun rumah hati-hati untuk pemilihan material pemilihan tukang terutama pemilihan tenaga ahlinya guys jangan sampai kalian mau irit malah buang duit tuh nanti gua update kelanjutan pembangunannya ini masih dirantakan banget masih parah banget jadi jangan kemana-mana jangan lupa di subscribe channel nk racing kenalpot bengkel kenalpot mobil 24 jam ini 30% pembangunan ini dari YouTube YouTube tuh bukan degajian YouTube ya guys karena pemasaran gua kan lewat YouTube jadi konsumen-konsumen dari YouTube nah ini 30% nya nih masuk ke bangunan ini guys tuh karena gajian dari YouTube nggak seberapa guys karena channelnya masih channel recehan tuh jadi buat kalian yang pengen bikin channel YouTube usahain ada apa ya jadi selagi selain kalian fokus ke channel terus ke dagang juga guys ke jualan gitu oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh